Pembajakan sebuah kapal di Laut Merah yang dilakukan militan Hoti Yaman berbuntut panjang. Sejumlah negara seperti Jepang bahkan ikut mendesak Hoti agar segera membebaskan kapal yang diduga milik pengusaha Israel tersebut. Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa mengatakan pihaknya langsung berkomunikasi dengan Israel setelah terjadi pembajakan kapal. Jepang bahkan mendekati militan Hoti secara langsung dan mendesak kapal segera dibebaskan. Keterlibatan Jepang dalam pembebasan kapal bernama Galaxy Leader ini menimbulkan tanda tanya. Menurut militer Israel, kapal tersebut dimiliki oleh sebuah perusahaan dari Inggris dan dioperasikan oleh perusahaan Jepang Nippon Yusen. Oleh karena itu, Tokyo ikut serta dalam upaya pembebasan kapal. Selain mendekati Hoti secara langsung, Jepang juga mendesak Arab Saudi, Oman, Iran, dan negara terkait lainnya untuk bertindak lebih banyak. Sebelumnya, pada Minggu 19 November, Hoti Yaman mengklaim berhasil menyita sebuah kapal milik pengusaha Israel di Laut Merah. Kapal tersebut berisi 25 orang, namun bukan warga negara Israel. Menurut perusahaan keamanan Maritim Ambre, pemilik kapal terdaftar sebagai Recar Harriers. Perusahaan induknya dimiliki oleh Abraham Rami Ungar, seorang pengusaha Israel.